Kita belajar bersama Jalan-jalan ke Australia kurang lengkap rasanya kalau belum mengunjungi Sydney Opera House Salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2007 Berada di Benelong Point, Sydney Harbour Gedung pertunjukan ini juga dekat dengan jembatan pelabuhan Sydney Uniknya, pemandangan kedua bangunan ini seolah menjadi ikon tersendiri bagi benua kecil Australia Ada jutaan turis yang datang ke tempat ini setiap tahunnya Selain sebagai objek wisata, gedung yang didesain oleh arsitek Denmark John Hudson pada tahun 1955 ini juga menjadi tempat pertunjukan berbagai kesenian Seperti teater dan balet Saat ini Opera House dikelola oleh Opera Hostras Dan menjadi markas bagi Opera Australia Sydney Theater Company Dan Sydney Symphony Orchestra Kita juga bisa melihat pertunjukan mereka langsung loh disini Ah rugi deh kalau belum pernah kesini Gimana pak, enak kan jalan-jalan menyusuri sungai Yara pakai feri Udaranya juga masih segar nih pak, pemandangannya juga indah Iya Nyil, pantas kalau kota ini dinobatkan sebagai kota ternyaman di dunia Selama disini pak Abu benar-benar merasakan kenyamanannya Tapi ngomong-ngomong kita mau kemana ini Nyil Kita akan menyusuri sungai Yara pak Untuk melihat lebih dekat kota Melbourne yang nyaman ini Oh begitu, memangnya berapa panjangnya sungai ini Nyil? Kalau kata orang-orang disini sih cuma 240 km pak Waduh panjang juga ya Terus kita mau menyusuri sampai ujungnya Nyil Tenang aja pak, kalau udah bosan kita boleh turun kok Oh kirain Selain Sydney, ada satu kota lagi yang paling sering dikunjungi oleh turis Yaitu Melbourne Ibu kota negara bagian Victoria ini merupakan kota terbesar kedua di Australia Yang menjadi salah satu kota terpenting dari segi bisnis Kota yang dihuni oleh lebih dari 4 juta jiwa ini punya moto Vire Aquiri Yundo Yang artinya kita bertambah kuat sejalan dengan kemajuan kita Lihat aja tuh, kotanya benar-benar teratur dan tertata rapi Wah pantas deh, kalau lembaga ekonomis intelligence unit atau AIU Menobatkan kota ini sebagai kota ternyaman di dunia Selama 6 tahun berturut-turut loh Secara geografis Melbourne terletak di dekat teluk Port Phillip Bay Yang pusat kotanya berada di muara sungai Yara Salah satu sungai terpanjang di bagian selatan benua Australia Yang panjangnya mencapai 240 km Sungai yang membelah kota Melbourne ini punya daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan yang datang Karena ada banyak tempat-tempat penting yang menjadi ikon kota Melbourne di sekitar aliran sungai ini Untuk menikmati pemandangan indah di sekitar sungai Yara ini Kita bisa berlayar menggunakan Yara River Cruise Atau kapal khusus untuk menyusuri sungai Ada tiga kapal yang menawarkan paket City Tour di sungai ini Yaitu City River Cruises, Melbourne River Cruises, dan William Stone Bay River Cruises Biayanya masih cukup terjangkau kok Hanya dengan 30 dolar Australia per orang Atau setara 300 ribu rupiah saja Kita sudah bisa menikmati indahnya kota Melbourne dari atas kapal mewah ini City River Cruises dan Melbourne River Cruises ini Juga bisa disewa untuk acara-acara pribadi loh Seperti pernikahan, festa ulang tahun, atau acara gathering lainnya Untuk paket normal, kapal ini akan membawa kita berlayar dengan kecepatan 60 km per jam Melintasi duckland hingga William Stone selama kurang lebih 30 menit Yang paling bikin kunyil penasaran adalah desain kapalnya Jendela kapal yang rendah ini selain memberi kesan unik Ternyata juga ada fungsinya loh Yaitu untuk melindungi penumpang dari terpaan angin yang kencang Bahan yang digunakan untuk membuat kapal ini juga tidak biasa Yaitu menggunakan material fiberglass yang kuat dan tahan lama Adanya fasilitas kapal mini ferry cruise yang nyaman untuk berwisata ini Semakin memperjelas kalau kota Melbourne adalah kota yang sangat nyaman Bukan hanya nyaman bagi warganya saja Tapi juga nyaman bagi para turis yang datang ke kota ini Nah kalau di Indonesia ada gak ya kota yang menyediakan fasilitas senyaman ini? Gimana pak? Sudah puas belum naik kapalnya? Aduh Nyil, pak Abu masih pengen berlama-lama di kapal ini nih Udah terlanjur PW Hmm yaudah deh pak, kita nikmati aja dulu kenyamanan di kapal ini Oh iya, sebagai kota tersibuk Melbourne ini gak pernah berhenti membangun lho pak Perkembangannya pesat banget Iya Nyil, sekarang pak Abu jadi tahu seperti apa perkembangan kota di negara-negara maju Seperti di Australia ini Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini Iya benar banget pak Termasuk adanya fasilitas kapal yang nyaman ini kan Iya benar, pak Abu juga baru tahu nih Kalau jalan-jalan menyusuri sungai naik kapal itu ternyata asik banget Iya dong, apalagi kalau sambil makan yang enak-enak Beuh, pasti makin asik tuh pak Kita pesan makanan yuk pak, lapar nih Yee, dasar sih Unyil, pasti mau minta traktir